Ini lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sosok Cathie Wood, manajer investasi yang returnnya jauh mengungguli Warren Buffett. Cathie Wood adalah founder dari ARK Invest yang memiliki beberapa produk ETF dengan fokus antar ETF yang berbeda-beda. Secara garis besar, jika teman-teman ingin benar-benar investasi pada perusahaan-perusahaan yang produk dan jasanya benar-benar inovatif, maka teman-teman wajib mengikuti saham-saham yang berada di dalam ETF-nya ARK Invest. Saya tidak memiliki ETF-nya ARK Invest karena saya tidak ingin membayar expense fee. Untuk itu, saya lebih memilih untuk membeli beberapa saham yang berada di dalam ETF tersebut. Kenapa kita ikuti ETF-nya ARK Invest? Karena setiap saham yang masuk ke dalam portfolio mereka sudah dianalisa dengan seksama dan sangat selektif oleh tim dari ARK Invest. Jadi kecil kemungkinan kita membeli saham yang salah. Teman-teman bisa melihat isi dari portfolio masing-masing ETF persis seperti di reksadana. Di video ini saya akan memberikan guidance khususnya bagi teman-teman yang masih pemula dan bingung harus beli saham yang mana. Ada beberapa broker untuk membeli saham-saham US. Di video ini saya akan menggunakan eToro untuk membeli saham-saham yang saya bahas. Silahkan cek deskripsi untuk info lebih jauh. Saat ini ARK Invest memiliki beberapa ETF diantaranya ARK Innovation ETF, Autonomous Technology and Robotics ETF, Next Generation Internet ETF, Genomic Revolution ETF, dan Fintech Innovation. Ini adalah ETF yang dikelola secara aktif. Sedangkan untuk ETF yang dikelola secara pasif ada dua. The 3D Printing ETF dan Israel Innovative Technology ETF. Di video ini saya akan fokus ke ETF yang dikelola secara aktif dahulu. Jadi teman-teman bisa membeli beberapa saham di dalam ETF-ETF ini dengan cara teman-teman bisa masuk ke website-nya langsung atau download fund fact sheet-nya. Ini adalah fund fact sheet dari ARKK atau ARK Innovation ETF. ARKK berinvestasi pada saham-saham dari bermacam-macam sektor yang memiliki bisnis yang inovatif. ETF ini diluncurkan di 2014 dengan expense ratio 0,75%. Top 10 holdings ARKK per 30 September 2020 diantaranya ada Tesla dengan porsi 11%, Invitae dengan porsi 8%, Square 6,4%, Roku, CRISPR, TeraVitix, Protolabs, Zillogroup, Tuyuh, LendingTree, dan Teladoc Health. Hingga 30 September 2020, rata-rata return tahunan ARKK adalah 30,97%. Semua saham yang masuk ke dalam top 10 di ETF ini pastinya sudah dianalisa dengan sangat mendalam oleh tim dari ARK Invest. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih saja saham apa yang teman-teman suka. Contohnya Tesla kode TSLA, perusahaan EV miliknya Elon Musk yang berjajah besar dalam menaikkan saham-saham nikel di Indonesia. Selanjutnya teman-teman bisa melihat ARKQ, ETF yang berisi saham-saham di industri autonomous dan robotics. ETF ini memiliki expense ratio 0,75%. Saham-saham pilihan dari ETF ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya akan meningkat seiring dengan berkembangnya autonomous transportation, robotics, 3D printing, energy storage, dan space exploration. Top 10 holdings dari ARKQ adalah Tesla dengan porsi 11,37%, kemudian Materialise 6,73%, Trimble 4,6%, D-Re-Enco, Baidu, Kratos Defense, GD, Iridium, Alphabet, dan NXP Semiconductors. ETF selanjutnya adalah ARKW, ETF yang berfokus pada saham-saham di sektor next generation internet dengan expense 0,76%. Saham-saham di dalam ARKW adalah perusahaan-perusahaan pilihan dari industri cloud computing and cyber security, e-commerce, big data and AI, mobile technology, social platform, dan blockchain. Top 10 ETF ini adalah Tesla dengan 9,87%, Roku dengan 5,74%, Grayscale Bitcoin Trust dengan 4,27%, kemudian ada Square, Teladoc, Tencent, Spotify, Pure Storage, C-Limited, dan Facebook. KT Wood mengatakan bahwa sektor genomics akan meledak di 2021. ARKW adalah ETF yang berisi saham-saham di industri modifikasi genetik, DNA, hingga biotech. Teman-teman perhatikan saham-saham di industri ini yang saat ini sedang super bullish seperti industri electric vehicle. ARKW memiliki expense 0,75%. Saham-saham pilihan ARKW adalah perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi CRISPR. Ini adalah teknologi modifikasi genetik yang menarik, kemudian ada TheraVitix, Bioinformatics, Molecular Diagnostics, Stem Cell, dan Agricultural Biology. Untuk top 10 holdings-nya bisa teman-teman cek satu persatu melalui websitenya. Dua saham yang paling menarik adalah Teladoc yang bergerak di industri telemedicine dan CRISPR TheraVitix. Berikutnya ARKF, ini adalah ETF yang berisi saham-saham dari sektor fintech seperti mobile payments, digital wallets, peer-to-peer lending, blockchain teknologi, dan risk transformation. ETF ini memiliki expense 0,75%. Top 10 holdings dari ETF ini adalah Square dengan 10,15%, kemudian Mercado Libre, Tencent, Zillow, Intercontinental Exchange, Zilmitted, Pinterest, PayPal, Adyen, dan Alibaba. Jika kita bandingkan performa dari kelima ETF ini sejak akhir 2014 hingga Januari 2021, maka hasilnya seperti ini. ARKW atau Next Generation Internet ETF memiliki kinerja paling besar dengan 670%. Peringkat kedua ada ARKK atau Innovation ETF dengan return 596%. Kemudian ARKG atau Genomics Revolution ETF dengan kinerja 437%. ARKQ atau Autonomous Tech and Robotics ETF dengan 327%. Dan ARKF atau Fintech Innovation ETF dengan return 143%. Saat ini Cathie Wood sedang menjadi fenomena karena apapun saham yang dia beli pasti langsung diikuti oleh semua investor dari seluruh dunia yang membuat kenaikan luar biasa pada saham-saham tersebut. Teman-teman bisa cek sendiri grafik harga saham dari seluruh saham yang ada di ETF-ETF tadi di mana semuanya seperti isi money atau naik terus. Ini seperti pom-pom para tokoh dan artis di Indonesia, hanya bedanya Cathie Wood membeli perusahaan yang punya bisnis brilian yang potensi pasar masih sangat baru. Oke teman-teman, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan baru. Cobalah untuk mendiversifikasi portfolio dengan saham-saham seperti ini yang bisnisnya akan menjadi kebutuhan baru manusia. Jangan terlalu banyak berinvestasi pada saham-saham yang bisnisnya terlalu konvensional, karena sebentar lagi teknologi akan mengambil alih semua bisnis tradisional. Klik like jika suka, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!